Halo Gamers, bersama gue Gunaan Guys, gue masih main Gamehawk Oke, di video kali ini gue mau perlihatin ke kalian ya Ada spell baru nih after kita update ya guys Disini spell barunya tuh kayak skillnya Kalau kalian tau tuh kayak skillnya si... Kalau kalian nonton Naruto ya, ini kayak yang ikan guys Siapa namanya yang ikan itu ya Pokoknya dia bisa bikin musuhnya tuh kekunci dalam Prison Water gitu guys ya Disini nih, gue nanti akan kasih kalian lihat ya guys ya Oke, disini kita masih gebuk-gebukan Disini secara duit kita kalah sih by the way Gue digubukin lian pokoknya, nah tuh ya Tetap, dianya jadi slow, 75 detik dia jadi slow Habis itu 2 detik setelahnya itu dia akan Kayak ter-immobilize gitu ya Ke stun enggak ya Dia cuma diem di tempat, tapi dia tetap bisa gebuk-gebuk coy Seperti yang kalian lihat tadi ya guys ya Seperti itu guys, oke Nah ini mungkin akan gue bikin cepat aja nanti sampai di push Nanti di akhir-akhir tuh nanti gue ada kasih lihat lagi contoh Mengenai pake spell ini guys Jadi ini gue 2 kali lipetin dulu aja ya Oke Disini gue bikin Heino-nya Heino tanker nih guys Karena gue liat di tim gue ini ya Rata-rata tankernya paling si auguran doang ya Nah ini dikeroyok 2 nih guys Dikeroyok 2 masih so far so good ya Heino itu gila sih Bener-bener Paket agak komplit sih menurut gue guys Lu bisa pake dia buat damage Lu bisa pake dia buat ngetank Ajib banget sih menurut gue ya Nah disini gue bikin itemnya si item tank ya Oke Let's go Gampar-gampar lo sini lo sama gue lo Oke Creeping lagi guys Creeping lagi Lubangin banget ngehealnya ya Kalian liat ya Skill satunya ajib guys Oke Sentui masih guys Sentui gue tadi pake Pake spell water lagi Tapi tadi ya gak terlalu signifikan ya Gak keliatan banget Nanti akan keliatan di akhir guys ya Jadi hero-nya itu bener-bener Gue pake dia langsung slownya 75% coy Nah dia mau berusaha kabur itu udah susah tuh Jadi guna banget ya untuk momentum ya guys ya Untuk momentum tuh guna banget sih menurut gue Oke disini kita gacut-gacut lagi guys Gampar-gamparan sini lo sama gue lo Ayo gambar-gamparan sini sama gue Ayo Ayo Tampol-tampolan sini Oke disini jingnya kayaknya mau muncul lagi nih Nah ini creeping lagi guys Creeping sekalian ngeliatin si Ini ya Si naga ungu ini guys Oke Kita udah menang nih Udah 4-0 nih by the way nih guys ya Nah ini perang di bawah nih guys Perang di bawahnya kita liat ya Si augerannya tadi Quadra kill coy Set Udah langsung menggila doski Oke Zhangvei-nya maju Salah banget sih bener sih Dia langsung ulti Satu mati Oke Lianponya muncul ya Masih di chain sama dia tuh skill satunya Gebuk basic attacknya dia Kena double kill Oke Katu lagi diincer Nah kena lagi Boom Quadra kill coy Jackpot Seperti itu ya guys Oke kita lanjut nih ke atas nih Ke hinunya nih guys Disini nanti dia akan Gue nanti akan Imprison musuh lagi Tapi bukan disini Nanti di depan Di bagian depan lagi guys ya Oke nih Mungkin ini gue Jangan lalu gue cepetin lah ya Biar nonton-nonton Soalnya ini bentar lagi Juga udah beres kok guys 7 menit doang kok guys Ini game Kalian bisa liat 7 menit 33 detik guys Cuman Sekalipun sekelar coy Oke Nah ya kena tuh ya Imprison musuhnya lambat Abis lambat Dianya ke immobilize Tapi tetep bisa tampol-tampol Gak ke stun ya Beda ya Immobilize only Jadi cuman musuhnya tuh Cuman diem di tempat Tapi tetep bisa gebuk Jadi kalo musuhnya range Tetep bisa nembak Kalo musuhnya melee Tetep bisa tonjok-tonjok Seperti yang kalian lihat tadi ya guys ya Oke Kita tonjok-tonjok lagi disini Ini mau diserang 3 juga Gue masih gak takut sih guys Pejantan tangguh guys Babang lo guys Seino nya guys Babang tampan guys Mana lagi Oke nah ini juga Sekedar informasi Mungkin bagi kalian yang jarang pake Heino ya Kalo Bang itu lo kenapa jarang pake Blinknya Kalo lo blink 2 kali guys Lo blink 2 kali Itu akan menentukan Yang keduanya itu Akan menentukan Posisi dimana lo akan Kalo ulti gitu guys Nah ini kan gue kan Di belakang tuh Deket tower ya Nah kalo gue blink 1 kali Itu masih aman guys Tapi kalo gue blink 2 kali Nah itu udah mulai Udah langsung Spot baru tuh guys Spot dimana gue yang Nge-blink 2 kali tuh ya Kecuali kalian nge-blinknya tuh Pas deket hero musuh Cuy Kalo deket hero musuh Lo tetep akan jadi Mele mode sih Seperti itu ya Nah ini nanti gue pake lagi nih guys Disini gue pake lagi nih guys Gue gak nge-kill coy Cuman assist-assist doang nih Kampiang emang Ini gak dikasih nge-kill Oke Set Set Gak dikasih napas coy Musuhnya udah selisih 6 ribu Mamam Ayo Let's go Hancurin dulu nih towernya nih Tower hancurin dulu Santu ya Jangan napsu guys Nah tower dapet Kalian liat nih Impression nih guys Ini kalian liat ya Set Impression Mampus kan Slownya 75% coy Dan kalo setelah 75% tuh 2 detik kemudian Itu lo akan Immobilize coy Otomatis itu akan mati sih Kalo misalnya udah ketangkep kayak tadi Terus di belakang kita tuh ada Backline Di backline kita tuh ada Demager ya Seperti itu guys Oke deh mungkin segitu aja di video kali nih guys Semoga berawatan Semoga informatif Jangan lupa bisa abis-abis sama komen Yang lain juga loncengkasinya Bagi kalian yang mau Mabar Bisa langsung aja Etienne Allen ya guys Jadi disini gue Survivalnya tertinggi Tetep Damagenya ya Gak tertinggi guys Seperti itu guys Dan disini kalian liat ya MVP-nya Si Zia justru tuh Padahal yang nge-kill tujuhnya sih Si Augran ya tuh Damagen outputnya Tapi memang lebih gede Zia sih Seperti itu guys Oke deh segitu aja guys Thank you for watching And see you next video Bye bye Ciao